Kita keseluruhan lain saudara, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, Masud kami dan Ekonomi Kreatif, Wisnu Tama, bersama Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, menyebut rencana pembukaan sektor pariwisata akan diprioritaskan pada wisata alam dengan resiko penularan rendah. Menurut Menpar, pembukaan secara bertahap diharapkan dapat kembali menggerakkan perekonomian Indonesia. Persiapan akan diprioritaskan terkait protokol kesehatan di masa pandemi serta menyambut new normal. Menpar juga menyebut kesiapan sejumlah daerah wisata seperti Bali dan Banyuwangi bisa menjadi contoh agar wisata di era normal baru bisa diberlakukan. Pembukaan bertahap sektor pariwisata diharapkan bisa menggerakkan kembali perekonomian masyarakat khususnya di sektor pariwisata. Saat ini kita berencana membuka kembali wisata alam yang berisiko rendah terhadap penularan. Kami sudah lihat seperti di Bali, di Banyuwangi, persiapan protokol kesehatan di sana saya melihat sangat baik. Dan tentunya banyak daerah-daerah lain yang sudah mempersiapkan demikian. Telah tercatat 29 Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang secara bertahap sudah dapat dibuka dari proyeksi waktu saat ini sampai dengan kira-kira pertengahan Juli. Setelah itu kita akan cek kembali beberapa lokasi lain yang juga bisa dibuka secara bertahap. Beberapa lokasi yang secara bertahap bisa dibuka adalah DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.